Intro Kenapa ya setiap matematika kelompoknya sama kalian terus? Semangat Ji, kita pasti bisa Yaudah kerjain kalo gitu, jangan komen aja Iya siap Nah ini guys, udah jadi lingkaran ya? Bagus, bagus, bagus Yaudah sekarang kita gunting aja Kita mau lipat-lipat Oke siap Udah jadi ini dua lingkaran? Cakep, cakep, cakep Yaudah terlalu Nah sekarang kita lipat jadi 90 derajat Bentuknya Nih Terus gitu lagi Terus kita tandain titiknya Titik A, titik B, di sudut keliling Nah habis itu udah buka Nah set Nah set Abis kita buka Kita lipat lagi Tapi kaki-kaki sudutnya Tetep titik yang A sama B tadi Nih Itu ngelipatnya bebas tuh? Bebas ngelipatnya Asal titik kakinya A sama B yang tadi Kan udah jadi Terus udah jadi lipat Kita garisin dah Lalu kita hitung sudutnya yang ada disini nih Yang baru kita bentuk sudut baru Pakai ini namanya Apa tuh? Gusur namanya Gusur, oh gusur Tuh udah Gini gini Sudut pusatnya sama Sudut Keliling Terus Hubungan mereka gimana? Hubungan mereka mah Alhamdulillah baik-baik aja Alhamdulillah baik-baik aja mereka Ya mudah-mudahan mereka sehat dah Amin Sahabat Edukasi Jumpa lagi masih dengan saya disini ya Sekarang kita akan belajar Tentang apa yang tadi sudah dicoba oleh teman-teman kita tadi Mereka garis sana, garis sini, garis sana, garis sini Ditanya hubungannya apa? Hubungannya baik-baik saja Ya Allah Ternyata hubungannya bukan itu Kita akan belajar tentang hubungan sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran Apa hubungan mereka? Apakah baik-baik saja? Seperti yang dikatakan tadi Atau mereka ada iri dengki dan segala macamnya Akan kita bahas Nah yang pertama adalah Coba sama-sama siapkan dulu Kita akan bermain Coba siapkan jangka, busur, gunting, kertas, pulpen, dan penggaris Kita coba buatlah sketch-nya beberapa lingkaran Dengan jari-jari yang sama Misal 10 cm dengan menggunakan jangka Lalu gunting dengan rapi seperti pada gambar berikut Lalu lipat ke dua lingkaran sehingga membentuk sudut 90 derajat Lalu tandai dua titik pada busur yang terbentuk Misal titik A dan B Kemudian buka salah satu lipatan tersebut Lalu lipat membentuk sudut keliling tertentu yang masing-masing kaki sudutnya melalui titik A dan B Seperti pada gambar Gunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut pusat dan sudut keliling yang telah dibuat Tulis dan bandingkan besar sudut keliling dengan sudut pusat yang telah sahabat edukasi buat Ulangi langkah satu sampai langkah empat untuk dua sudut pusat yang berbeda Dan kemudian catat itu satu persatu Satu persatu Satu persatu Maka Kita akan melihat disitu Perhatikan setiap ukuran sudut pusat selalu lebih besar dari sudut keliling Dari ketiga data tersebut dapat kita simpulkan bahwa sudut pusat sama dengan dua kali sudut keliling Atau ukuran sudut pusat sama dengan dua kali sudut keliling Atau sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat Nah sekarang kita lihat kalau ada gambar seperti ini Dengan pusat lingkaran berada di titik O Sudut A, B, E ditambah sudut A, C, E ditambah sudut A, D, E sama dengan 96 derajat Ketiga sudut ini jumlahnya 96 derajat Pertanyaannya adalah Berapa besar sudut A, O, E? Nah sudut A, B, E, Sudut A, C, E, Sudut A, D, E ini adalah sudut keliling Yang menghadap busur yang sama yaitu busur A, E Maka sudut A, B, E, A, C, E dan A, D, E memiliki besar sudut yang sama Misal kita anggaplah besar sudutnya mereka ini sudut keliling mereka ini adalah X Maka sudut A, B, E tambah sudut A, C, E tambah sudut A, D, E sama dengan 96 derajat Artinya X ditambah X ditambah X sama dengan 96 derajat Atau 3X sama dengan 96 derajat X sama dengan 32 derajat Berarti mereka ini mempunyai besar sudut Ketiganya ini adalah 32 derajat Sekarang sudut A, O, E itu adalah sudut pusat Yang menghadap busur yang sama yaitu busur A, E Artinya sudut A, O, E ini adalah 2 kali dari besar sudut keliling lingkaran yang tadi Yang ACE, A, B, E, A, D, E tadi itu Jadi sudut A, O, E sama dengan 2 kali sudut X Atau nilai X tadi yaitu 32 derajat Sudut A, O, E sama dengan 64 derajat Dari sini sahabat edukasi kita jadi tahu bahwa ternyata sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling pada lingkaran Dari ini kita bisa menghitung, kita bisa tahu tentang hubungan-hubungan antar sudut Dan ini mengajarkan kita juga tentang hubungan baik antara mereka di dalam lingkaran Artinya kita juga harus menjaga hubungan baik di dalam lingkaran keluarga, lingkaran pertemanan dan lingkaran masyarakat kita Agar kita menjadi manusia yang mantul, manfaat betul Terima kasih Terima kasih Terima kasih